berarti hidup ini pro-proses jangan dibiasakan hidup protes protes saja tapi memang manusia ini dasar kayak topang kalakuan ketujuh benar memprotes ketujuh banget banyu dalam salah Hai banyu kamarau surut salah juga gerunum-gerunum hujan jiak-jiak gerunum-gerunum Pak pulang bangsa hari ini maka jiak-jiak hujan ada nomba tianan loko kejar kurang batianan salahnya aneh bener sudah hari sing panas saat liwar gerunum juga tak ya ada jika ini pahumaan bangkang-bangkang tanah salah pulang coba berenai hidup tuh jangan protes nikmati proses bian karena berproses karena mana mau jadi bahwa abah guru membarii bini-bini pak guruan sidin diantara nang dibarii bini pak guruan sidin berapa totalnya amplop basic 50 juta untuk satu orang bini guru Hai awalnya kita nyumbang 50 juta nanya apa duitnya dede ayo anak awal ini kelas-kelas kita jadi bang kita dimapa manironya begambatan maniru saikit-saikit eh abah guru pemurah aku harus jadi orang pemurah meningkatkan kualitas sedekah kita Hai sudah rancak ulun sambat dah hari Jumahat tunah jangan lagi pang panggiran antas hari nang keluar di kantong Hai ini malaikat hafal dah hija malaikat beli Jumahat lah karena kapitan ngapati murah antas hari nang keluar hafal dan malaikat coba panggirubah begambatan nama ubah ni abah guru na orang pemurah sidin imam kita sidin toladen kita sidin yang kita umpati sidin pemurah kita kawak ada meningkatkan itu hari Jumahat mahir 2000 naikah kampang kawas 10 kali dilipat bagus oto iskandar dinata 20.000 berarti jangan lagi 2000 20.000 pulang dimasukkan kaito Hai aku nih kaum Jumahat napa nam banyak dimasih git duitnya aku nih kaum-kaum tuh saksi hidup Hai nang-nang saban Jumahat artinya meitihi nang hasil daripada orang membuat itu napa nam 6 banyak dibuat sih tak 1000 2000 5000 paling gencang 10.000 50 tuh paling tekapit syuting 100 tuh kayak itu juga paling banyak nih ulun berbicara kebanyakan lah bukan semuanya jangan dipukul rata nih bicara kebanyakan 6 paling banyak kaum-kaum tetamu 1000 2000 5000 tuh paling banyak coba pilih hati ke mall bila sudah di mall Soekarno Hatta besapai Insinyur Juwanda hambur tapi di Masih git Pangeran Antasari Kapitan Patimura Doktor Idham Khalid Hai toh jenak ada tak coba pembagamatan mau ubah eh aku nih rajin 2000 aku mulai Jumahat dihadap Nina paling seikit 10.000 nah ada peningkatan karanya itu lah siapa aja lokolah Oh kena Jumahat nih kau main katakan banyak 2000 kah banyak nang meningkat kah nah bilanya mau meningkat berarti mulai mencoba mencontoh gawian Abah guru pamurah kada pamalar ngedintoto belajar jadi orang pemurah di muka habaib membaris di mana ada habaib diperhatikan sampai ada seorang habib bercerita lawan ulun ummi jersidin ummi ada di martapura anak sekolah di Jawa Abah Ana sudah meninggal tapi ummi ada di martapura Abah guru itu mengirim Hai amplop setiap bulan kepada ahlul baik Nabi diantaranya ummi kata beliau dapat bagian dari Abah guru Abah guru memberi termasuk ummi berapa amplopnya diberi paling dikit 5 juta isinya lima juta bahari lebih bukan lima juta wahini lima juta bahari anak masih sekolah di Jawa Abah Ana meninggal Abah guru memberi mama anak ummi anak lima juta isinya saking cintanya beliau kepada ahlul baik Nabi sallallahu alaihi sallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadal makan litadhkiri israeli wa mi'araji seyyidi waladi adnan wa zikral hawliyati shaykh muhammad zayni bin abdil ghani waliyyirrahman wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina kureti a'yunina wa nuri kulubina muhammad habibin rahman wafatihin jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhuryatihi wa atba'ihi ila yawmil mizan Rabbi shirah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadjid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyi wa sahbihi wal ali dusturakum ya ahal al-darak wa ya ahal al-batin wa ya ahal al-naubah wa ya ahal al-nur amma ba'd hari ini kita berkumpul dalam sebuah rangkaian acara yang bisa dipastikan mengundang rahmat Allah acara yang dikemas dengan diisi pembacaan ayat suci Al-Quran juga mendengarkan sebahagian sejarah hidup baginda Nabi s.a.w. dan dilanjutkan bertabaruk tadi dengan mendengarkan sebahagian manakib seorang wali yang sangat agung lagi mulia yakni abah guru sekumpul dan tentunya rangkaian acara ini adalah rangkaian acara yang semuanya mendatangkan rahmat dari Allah s.w.t mudah-mudahan bulik kita dari tempat ini mengantongi rahmat yang sangat banyak dan kita memohon kepada Allah berkat rahmat yang kita dapati pada hari ini menjadi wasilah untuk memasukkan kita ke dalam surga bersama baginda Nabi bi-gayri hisab amin ya rabbal alamin peristiwa israwal mi'arat baginda Nabi disebut terjadi pada satu tahun sebelum hijrah tapi ada riwayat menyebut lima tahun sebelum hijrah untuk tahun kejadian israw mi'arat sudah kontroversi ada perbedaan pendapat untuk tanggal sepakat semuanya 27 tapi untuk bulan terjadinya berbeda lagi ada yang mengatakan 27 Rabi'ul Awal ada yang mengatakan 27 Ramadhan ada yang mengatakan 27 Syawwal dan yang masyur serta diamalkan di kebanyakan kita 27 Raja untuk malamnya malam Senin karena Allah memilih kejadian-kejadian besar yang terjadi kepada kekasihnya kebanyakan malam Senin Nabi lahir Nabi hijrah Nabi wafat Nabi diangkat jadi rusul dan israw mi'arat pun terjadi malam Senin tanggalnya sama tapi bulannya berlain-lain umur Nabi pun bervariasi ada yang menyebut 51 ada yang mengatakan 52 ada yang menyebut secara detail 51 tahun 9 bulan dan ini perbedaan ini ditulis secara gamblang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitab beliau yang berjudul wahuwa bil ufuqil a'la itu jelas khilafiyahnya disitu apa gunanya kita mengetahui khilafiyah gunanya untuk menambahi perbendaharaan ilmu kita dan bila kita banyak tahu masalah ilmu insya Allah hidup kita kadang mudah nyalahkan orang bilanya hidup ketujuh nyalahkan orang itu pertanda orang ilmu sedikit ini orang ilmu sedikit ini kisah Pak Iyanya pas bungol ketahuan kisah Pak Iyanya habapan dirbunyi pak alimnya sorangan tahu pada bungol ketahuan benar yang makanya disebut siapa saya ikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang jadimun kita tahu ada penanggalan penanggalan berbeda mendengar kena orang baca jangan disalahkan itu dasar ada jangan kita mengarasi ampun kita saja saya tahu aku saja 27 rajab ikam saja dan tahu orang mengaji betul orang di kitab lain kita tahu sebut ingannya jangan jangan ketujuh nyalahkan orang hidup ini jangan ketujuh bahkan jangan urat guluh Rasulullah kadang ketujuh nangka itu Nabi kita tuh bilanya didebat orang Nabi beranai kada menjawab artinya Nabi kada hendak bahkan jangan urat guluh kita nih nah contoh Rasulullah jangan ketujuh bahkan jangan urat guluh beranai aja kita ilmu sedikit kita nih mendengar orang menyampaikan ilmu a'as alain a'as ganjil di talinga kena hulu nyalahkan kita cek dulu kebenarannya referensi beliau dari mana dalil beliau dari mana soheh apakada bisa dipertanggungjawabkan apakada kalau toh ternyata bisa kita terima dengan lapang dada itu akhlak kita sebagai kaum muslimin meniru akhlak baginda Nabi s.a.w jadi ilmu khilafiyah itu bukan untuk bekancangan urat guluh kadang hendak mendebat orang kadang cuma kita mengetahui itu supaya bila kita mendengar pinamala lain kita santai aja karena kita mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut ini sekilas tentang Isra Merod ulun kadangnya sahakan panjang lebar pian hafalnya sudah beritaan manakib abah guru sudah banyak kita dengarkan dari beliau tadi menyampaikan selaku saksi hidup dan sudah jauh-jauh hari ulun ucapkan yang paling bagus membaca manakib abah guru itu ia orang yang satu zaman maksud satu zaman saksi hidup yang suah bertamuan yang suah belajar itu yang nyaman mengisahkan manakib guru amunnya nangka desuah tatamu ini momennya asa kurang pas bila manakib sidin aasa adenang kurang karena bukan pelaku sejarah kalau pelaku sejarah mengisahkan itu lalu karasaan karasaan adunya masuk ke dalam banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah hidup abah guru kalau ulun menggarisbawahi menyimpulkan mau dari kitab manakib yang ditulis maupun dari penyampaian guru-guru satu ambil pelajaran dalam sejarah hidup beliau apa menuntut ilmu bujur-bujur ada mau apa menjadi nangkaka itu itu mungkada mengaji hidup ini proses bukan protes amun protes wayah manapian anak maju hidup itu proses abah guru bisa sukses karena proses proses mulai dari dididik abah sidin nini sidin mengaji alquran mengaji ke darussalam dibimbing oleh guru secara pribadi guru bangi utamanya mairit sidin kayak kayak ini kayak kayak ini kayak kayak ini hanya jadi orang sukses berarti hidup ini pro proses protes jangan dibiasakan hidup protes protes saja tapi memang manusia ini dasar kayak topang kalakuan ketujuh benar protes ketujuh banget banyu dalam salah banyu kamarau surut salah juga gerunum gerunum hujan jiak jiak gerunum gerunum pak pulang jiak hari ini maka jiak jiak hujan ada 6 batianan lokok kurang batianan salahnya aneh benar sudah hari sing panas liwar gerunum juga ya ini pahumaan bangkang bangkang tanah salah pulang coba beranai hidup itu jangan protes nikmati proses pian karena berproses karena mau jadi abah guru bisa jadi orang hebat seperti itu proses makanya nak kita itih itu bila mengaji sejarah wali manna dora ila bidayatir rijali sorasiddiq yang di itih itu bidayahnya bukan nihayahnya awal perjuangan si wali itu nanti perhatikan bukan kita me itih suksesnya si wali mun sudah suksesnya itu berata bisa melihat wah harapnya si dinto oh tingginya makam si dinto itu berata orang memuji tapi bisakah kita menyalami bagaimana si dinto meniti menuju sukses prosesnya kayak apa itu tuh yang kita ambil nah maka kita simpulkan yang paling pertama kita perhatikan dari jejak langkah abah guru apa nuntut ilmu dasar cangkal cangkal nuntut ilmu kita kade sukses wajar nuntut ilmu alang-alang alang-alang kita nih mbah nu turun mbah nu kade banyak adanya pang pada turunnya di pondok tuh bahari lah pondok kami aja kita mondok di pondok pesantrin Ar-Rawdoh Amuntai yang mana pondok pesantrin tersebut diresmikan oleh abah guru sekumpul tahun 1993 abah guru datang ke Amuntai bahari pesantrin kami namanya Al-Munawwaroh pas abah guru datang ke pesantrin waktu bupatinya Haji Ardan Syahpama di Amuntai abah guru ke pesantrin kuganti jasidin ngaran pesantrin ini sama ngaran langgar kulisah kumpul Ar-Rawdoh mulai tahun 1993 diganti ngaran pondok menjadi Ar-Rawdoh abah guru mengganti menasmiah dan kurikulumnya beliau anjurkan seperti Darussalam walhamdulillah guru-gurunya semuanya alumni pamangki dan alumni Darussalam sekarang ada juga tambahan alumni dari Darul Mustafa dari Makhudromot itu pondok kami waktu sekolah sekolah pondok banyak kakawanan itu bila hari ahad parayan pokoknya kalas kami itu kursi kada suahibak jaka orangnya berapa puluh di kalas kursi itu kada suahibak aduh jenam parai aduh harus enam parai utamanya hari ahad banyak enam parayan kemana umpet jogging parayan banyak parai banyak parainya kayak apa yuh hendak sukses kita nih karena banyak parai abah guru dasar cangkal mau sukses itu yang ulun garis bawahi jadi pelajaran kesan kita-kita berataan nuntut ilmu dicangkali supaya jadi modal kita untuk sukses yang kedua yang ulun perhatikan dari manaqib dan cerita dari guru-guru dan termasuk beliau yang baru menceritakan kita garis bawahi apa abah guru orangnya sakhi pemurah liwar pemurahnya hidup sidin kada pamalar nah ini kita contoh bergambatan mungkin kaliber kita kadakawa kelas-kelas kita meniru kaya apa pemurahnya sidin mungkin kadakawa karena keterbatasan kita dan makom kita sesuai sehseman lamun diberi orang emas diberi orang perak kumpulkan sidin imbah toh bariakan sidin bahabis ini makom sehseman memberiakan harta bahabis pertanyaannya kita sanggup gak ulun nyata kada sanggup baik mengaku aja ulun kada sanggup memberiakan harta berdn seorang kinpar lo ini kelas-kelas kita makanya lain makomnya sidin kutup seorang kutup-kutupan kutup-kutupan wawadayan incaan kada bujuran artinya wawalian abah guru memberinya banyak duit-duit yang dibariakan sidin itu banyak jumlahnya bahkan kemarin guru muas menceritakan bahwa abah guru membarii bini-bini paguruan sidin diantara yang dibarii bini-paguruan sidin berapa totalnya amplop 50 juta untuk satu orang bini guru awalnya kita nyumbang 50 juta nah nyata duitnya dede ayo anak-awah ini kelas-kelas kita jadi bang kita di mapamanironya begambatan maniro saikit-saikit eh abah guru pemurah aku harus jadi orang pemurah meningkatkan kualitas sedekah kita sudah rancak ulun sambat hari jumlahat jangan lagi pang pangeran antas hari keluar di kantong ini malaikat hafal ini malaikat jumaat karena kapitan patimura antas hari keluar hafal malaikat coba dirubah begambatan ini abah guru orang pemurah sidin imam kita sidin toladen kita sidin yang kita umpati sidin pemurah kita kawah kada meningkatkan hari jumlahat mahir 2000 naik kampang kawah 10 kali lipat bagus otto iskandar dinata 20 ribu berarti jangan lagi 2000 20 ribu pulang dimasukkan itu aku nih kaum jumlahat napanam banyak dimasukit duitnya aku nih kaum kaum tuh saksi hidup nang nang saban jumlahat artinya meitihi nang hasil daripada orang membuat itu napanam banyak dibuat 1 ribu 2 ribu 5 ribu paling gencang 10 ribu 50 tuh paling tekapit syuting 100 tuh gak kayak itu juga paling banyak ini ulun berbicara kebanyakan lah bukan semuanya jangan dipoko rata ini bicara kebanyakan yang paling banyak kaum-kaum tetamu 1000 2000 5000 itu paling banyak coba piarlah hati ke mall bila sudah di mall Soekarno Hatta besapai insinyur juanda bambur tapi di masjid pangeran antasari kapitan patimura dokter idham halid coba pembagamatan mau ubah eh aku ini rajin 2000 aku mulai jumat dihadap paling seikit 10 ribu nah ada peningkatan karena itu lah siapa jelok lah oh karena jumbahan ini kau ingat kan banyak 2000 kah banyak meningkat kah nah bila hanya mau meningkat berarti mulai mencoba mencontoh gawian abah guru pamurah kada pamalar nah dintu belajar jadi orang pamurah yang ketiga terakhir kada belalawas parut lapar kita persiapan hendak tulakan juga iya loh jadi jangan belalawas jauh jalan beliuk liuk ke dalam makanya rakai pulang rakai pada bulan tadi jalan apakah maka rakai pulang ini gara gara banjir oh dintu mungkin di aaspalakan ini aman orang bahari ada orang soleh di anjir di handil sinjung ngaramnya tuan guru tuan guru haji nah siapa ngaram sidin leh nah nyambung sidin eh insyaallah insyaallah iya iya siapalah ngaram sidin haji abdur rohmankah tuan ketingat lagi ulun nah sidin ini murid guru saman mulia guru saman murid guru saman mulia di di hal lain lain itu guru bujang lain lain ada lagi ada lagi guru dihandil sinjung pas di penimbangan di kalteng penimbangan mobil masuk ke dalam haji abdur rohmankah siapa diingat itu amalan sidin salah satu amalan sidin bila melihat jalan beluang tapali sidin pakai tanah berhari jadi bila jalan itu belubak cariakan sidin tanah lain tutup si din nah kalau kok ada dimengguruh ninhakun ke itu menuruti sidin jadi melihat pina lubak lubak di asfal cariakan tanah lihat ke tanah apa tuyuki akan kenal pahalanya biar kenal pahalanya inggih pon ada sanggukah ada sanggup kenal doyuki guru aja datang pulang banyu larut pulang aja tuyuki pulang pahala pulang kan itu untung bandar kita itu kita tuh bercari gawian dimana ada kesempatan cari supaya dapat kebaikan jangan pina anggap kecil perbuatan pina seperti itu itu gonol kemaslahatan umum luar biasa itu bagusnya kayak tukang parkir bagus sebenarnya andil kebaikannya di majelis di haulan ini jadi di tukang parkir bagus benar berakat inya nama aturakan nyaman lalu lintas nama aturakan orang bajet pian masuk pian keluar pian bagamat jangan laju laju berakat itu jangan dianggap sapili itu untung benar untung bubuhan di parkiran lalu lintas di pengawahan untung benar tapi jarabah guru danau aku paling ketujuh jalan bukan pengawahan amun lawan buhan tukang parkir kurang ketujuh pengaku jisiden kenapa kurang ketujuh guru tolong parkir ini banyak binian dia bang nama parkir jarab lalu mata bisa layau jisiden tapi ada parkir disinilah disana 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 pas sidin hendak berpengantinan aku jisiden ketujuan buhan pengawahan pengawahan ini dede terlihat binian jisiden karak nanti itihi burit kawah namun di parkiran disini macam-macam bening-bening barangnya lalu bila tapi kita melihat nantuh tapi aku nolong sudah nah anum Allah akbar tapi ini kisah saja bang lah dede bang parkir itu wadah kita alhamdulillah ikhlas berata parkirnya masya Allah ikhlas berata punya ada berarti sama maka dede banget itu sekedar sindiran sidin sekiranya membujuri anak murid itu pahamannya artinya jeruguru dimanapun tugas ikham gawi bujur-bujur sesuai arahan kok dintoh jangan ikham malalayaw nah lalu ini jalalatan dan lain-lain sebagainya inna Allah ya'lamu khainat al-ayyun Allah mengetahui hianatnya mata biar berkaca mata hirang nyaman guru aja melirik orang kadang kelihatan Tuhan tahu kira bubicak Tuhan mudil bener Allah tahu khianatnya mata nah ini yang kita kita ambil dari pelajaran hidup yang telah dicontohkan oleh abah guru terakhir abah guru ini orang yang paling cinta kepada ahlul bayt nabi coba coba kita lihat dalam kehidupan beliau bagaimana habaib itu diletakkan beliau ada di depan di muka habaib berbaris dimana ada habaib diperhatikan sampai ada seorang habib bercerita lawan ulun ummi jersidin ummi ada di martapura anak sekolah di jawa abah anak sudah meninggal tapi ummi ada di martapura abah guru itu mengirim amplop setiap bulan kepada ahlul bayt nabi diantaranya ummi kata beliau dapat bagian dari abah guru abah guru memberi termasuk ummi berapa amplopnya dibari paling dikit 5 juta isinya 5 juta bahari bukan 5 juta wahini 5 juta bahari anak masih sekolah di jawa abah anak meninggal abah guru memberi mama ummi anak 5 juta isinya saking cintanya beliau kepada ahlul bayt nabi sallallahu alaihi sallallahu nah ini contoh dari beliau maka kita sebagai pecinta beliau sebagai orang yang menjadikan beliau imam kita sebagai makmum umpati gawian sidin maaf mencintai anak cucu nabi sallallahu cinta kepada anak cucu nabi kada berpilih siapapun orangnya kaya apapun kelakuannya tetap dicintai nang kita cintai itu karena memandang sidin ini sulalahnya rasulullah darah dagingnya rasulullah masalah kelakuannya itu bukan urusan kita maaf ada habib nakal misal lalu gara-gara kenakalannya kita kada cinta lagi salah kita tetap cinta cinta kepada datiyahnya cinta kepada dirinya si habib itu karena memandang sidin anak cucu nabi masalah kalakuan sidin nangkaya apa jangan diumpati dinto jangan diumpati masalah kalakuannya nangkada bagus dan kita sebagai orang yang mencintai maka apa yang kita laksanakan bila melihat sidin pindah karena bagus nasihati man ahabbaka nasohaka orang yang mencintaimu yaitu orang yang menasehatimu papadahi sidin kita dicinta cuma sidin nita anuk kalakuan tanjil sedikit kita padahi ampun maaf pian jangan kayak ini datuh pian kadah senang dipadahi rasulullah imung itu hanya kita cintai ahlul baik nabi sallallahu cintai dimanapun mereka siapapun mereka kayak apapun statusnya kita cintai kepada mereka di kampung pian ada habib perhatikan di kampung pian ada syarifah perhatikan jangan sampai sidin hidup di benua kita jadi orang yang nyaman jangan kita perhatikan kampung itu bila diandaki Tuhan habib itu pertanda kampung tersebut dipandang secara khusus oleh nabi muhammad sallallahu sallallahu makanya untung pian kampung ada habib ada berataan kampung ada habib ujuran ada berataan kampung wadah kami ada habib cuma di kampung subalah kampung kami desanya kampung subalah ada habib untung makanya mau ada habib tidak berdiam di benua seorang bagus benar itu pertanda rasulullah menginginkan lebih kampung tersebut dibanding kampung yang lain untung pian untung benar ini contoh yang ada yang pernah diberikan sudah oleh abah guru kepada kita berataan tinggal kita saja lagi maamalkan apakah sudah dicontohkan oleh beliau kalau kita maamalkan insyaallah kita dapat keberkahan beliau kalau kita maamalkan insyaallah beliau pinandu banar lawan kita kenapa satu gawian satu gawian satu perbuatan satu frekuensi nyaman jadinya insyaallah besar harapan kita dapat syafaat beliau di hari kiamat kelak ulun kira cukup itu yang ulun sampaikan kadah usah bepanjang lebar jakanya kawat kadah usah becaramah jadi diam tapi karena dipajang juga tadi di foto ya sudah ya jakanya kadah dipajang kan kadah becaramah ada bapak tapi karena dipajang berarti disuruh bapandir kalau ada bapandir kalau ada gerunum pulang gambarnya ada aja bapandir kada ujar ini ngalih pulang kaya itu ngalih manusia otak lain ada seikong mau narima makin bibinian taca longap sedikit muntong apa ngapakah dikuya apa apakah dikuya bibinian ngalih benar bian bian ini ngalih apa apa aja dikuya terus cara mah apakah dikuya apakah kalakuan dikuya macam-macam makanya amunnya misal bibinian kita banyak bisik kekawanannya bah ini bahaya benar bian bini seorang banyak kontak WA itu bilanya majang status rame itu komenan atau bila ada laporan dari kawan anu lakimu tadi kulihat ada melaporkan ke bini rame lalu itu orang lihat akan halaki orang urusi banget benar usah mau urusi itu benar binian tapi ada binian sini bang sana sini ada usah tak lalu mau urusi orang hidup itu belajar jangan lalu mau urusi orang diperintahkan Allah jalan akan dilarang ditinggalkan jangan mau urusi orang yang lebih tahu urusan rumah tangga orang itu orang bukan seorang jadi kedus kita mudel gaya kita ngalih kalau aku pindah ngumpuri ujung ujung nya ngalih aku dengar lakimu pulang pulang dicara mah jauh aku kawaja memprediksi lakimu dasar hendak 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 orang normal nyetai hendak hendak lakimu nyetai hendak bebini omong dilihat nih muha tuh jadi lihat potongan ada pengciri bebini dua mama nasi benar kalah jadi ujung ujungnya bini sidit model uring uringan oh gerunom gerunom alih lalu jadinya jangan 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 lah jangan kasihan orang hendak bebini dua bebini tiga terserah orang untuk orang bapak bahu urusi orang nyaman orang juga ada juga seorang orang nyaman bebini dua tiga akor aja lah nah banyak aduh sahab bapak bini dua tiga akor jenam penting adil itu yang penting adil kawah adil nah itu jalankan kada kawah adil seikong haja jangan mana nambahi seikong jibu syaratnya adil seikong jambun kada kawah adil seikong haja mung kawah adil tambah ya itulah kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari abah guru khususnya satu yaulun sampaikan ayo rajin rajin menuntut ilmu dua ayo berusaha jadi orang pemurah tiga ayo cintai keturunan nabi muhammad sallallahu alaihissallam kiranya cukup itu yang saya sampaikan bun 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 ada salah khilaf minta rato minta halal hadam mini walafu minkum wa ilah hadratin nabi al-fatiha terima di Terima kasih.